balik lagi dengan saya Zaki Fajrul jurnalis belasport.com nah siang ini kita akan live bareng kita bahas soal preview perempat final antara Kroasia melawan Brazil di Biala Dunia 2022 nah ini bisa dibilang pertemuan antara Kroasia dan Brazil ini yang ketiga ya, yang ketiga sepanjang sejarah keikut sertaan mereka di Biala Dunia sekilas belum masuk ke preview kita akan coba flashback lagi bagaimana Brazil dan Kroasia bisa lolos ke bapak perempat final Brazil sendiri lolos dari fase grup G dengan status juara grup setelah memperoleh 2 kemenangan dan 1 kali kekalahan saat di laga terakhir saat waktu itu melawan Cameroon penentuan untuk Cameroon, Kroasia, Peria Selatan dan Uruguay waktu itu maaf Cameroon Swiss dan Serbia maaf kalau Korea Selatan dan Uruguay itu grup H nah berhasil-berhasil lolos sebagai juara grup G ya dengan poin 6 di atas Swiss yang juga lolos sebagai runner-up grup G lalu untuk Kroasia sendiri mereka berhasil lolos sebagai runner-up grup F waktu itu bersaing dengan Belgia, Jepang dan juga Kanada nah Kroasia berhasil mengalahkan oh coba bukan bukan maaf Kroasia, Belgia Kanada dan Maroko seperti itu saya lemas ya oke 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 maaf maaf kurang fokus nah itu ya jadi mereka berhasil lolos Kroasia menampilkan Jepang ya di babak 16 besar ya lewat adu penalti dengan skor 3-1 sementara berhasil menang melawan Korea Selatan dengan skor 4-1 sama-sama melawan wakil Asia waktu itu hanya saja memang berhasil berhasil menang telak dengan skor 4-1 dan bermain sangat apik sih sebenarnya melawan Korea Selatan waktu itu sementara Kroasia harus susah payah ya sempat kebukulan duluan-duluan Jepang lewat gol Dizen Medal waktu itu terus Kroasia berhasil menyamatan kedudukan lewat Gusundan Ivan Perisic lalu Dominic Livakovic selaku piper mereka berhasil menjadi pahlawan di babak adu penalti sehingga membuat Kroasia lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2022 oke untuk pertemuan terakhir kedua tim di ajang Piala Dunia kedua negara ini kembali bertemu di ajang Piala Dunia 2014 waktu itu berhasil menjadi tuan rumah dan berhasil mengalahkan Kroasia dengan skor 3-1 lewat Brice Neymar dan juga satu gol dari Oscar oke tapi mungkin kalau misalkan melihat head to head kedua negara memang berhasil masih bisa dibelang sangat dominan atas Kroasia karena di dua laga lain ya di luar kompetisi internasional atau di mungkin lebih bisa dibilang laga uji coba ya Kroasia juga belum pernah mengalahkan berhasil sekalipun dalam dua laga uji coba terakhir mereka saat bertemu ya seperti itu tapi di Piala Dunia 2022 kali ini bisa dibilang mungkin sedikit berbeda karena Kroasia tampil lebih solid bisa dibilang seperti itu karena ada waktu edisi sebelumnya Kroasia juga berhasil menjadi runner up Piala Dunia 2018 walaupun kalah melawan Perancis di laga final sementara berhasil ya memang tahun ini bisa dibilang juga salah satu favorit juara ya karena kedalaman squad yang sangat mumpuni dan penampilan mereka yang sampai saat ini sangat apik baru kebobolan dua gol walaupun Kroasia sebenarnya juga baru kebobolan dua gol juga waktu selama fase grup dan knockout ini ya kedua team sama-sama memiliki di lini pertahanan yang bagus sebenarnya karena tampil solidnya di lini belakang di Kroasia itu ada duet senior-junior ya Cusco Guardiol dan juga Dejan Lovren sementara di Brazil ada duet back tengah ini Markinos dan juga Tiago Silva jadi menarik sebenarnya adu lini belakang antara kedua team nah hanya saja Kroasia mungkin sedikit dirugikan ya dengan cenderanya Borna Sosa yang selama ini menjadi andalan di sektor pekiri Kroasia nah cuma kemarin waktu melawan Jepang Borna Sosa digantikan dengan Borna Barisic yang ternyata tampil cukup apik juga selama melawan Jepang waktu itu meskipun beberapa kali melakukan pelanggaran yang dirasa kurang perlu waktu itu nah kalau kondisi berhasil sebenarnya tidak begitu bermasalah ya setelah Neymar kembali dari cedera tampil apik waktu melawan Korea Selatan kemarin walaupun mereka harus kelihatan Alex Neles dan juga Gabriel Hesu ya yang mengalami cedera dan kemungkinan besar tidak bisa bermain lagi di ajang Piala Dunia kali ini nah tapi cederanya Alex Neles dan juga Gabriel Hesu bisa dibilang tidak begitu berdampak bagi berhasil karena di lini depan sendiri juga sudah ada Richard Lison yang bisa mengandungkan peran Gabriel Hesu sementara di pekiri ada saat ini ya Tite lebih sering menggunakan Edermilitaus daripada Alexandro yang berposisi alami sebagai pekiri padahal Edermilitaus sebenarnya berposisi alami sebagai pek tengah tapi ternyata Edermilitaus juga bisa sih bermain sebagai pekiri dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya nah terus kira-kira gimana ya nanti prediksi line up dari kedua tim Kroasia dan Brazil dalam laga perempat final Tial Dunia 2022 nanti nah keduanya kemungkinan besar masih akan menggunakan formasi 4-3-3 dimana Kroasia tetap mungkin akan mengandalkan line up yang itu digunakan saat melawan Jepang di babak 16 besar ya jadi kemungkinan besar ya keeper Dominic Divakovic yang menjadi pahlawan di babak 16 besar akan tetap menjadi pilihan utama Zlatko Dalic di bawah Mister Gawang Kroasia sementara 4 bag yang dipasang juga tetap sama sisi kanan ada Joseph Juranovic terus bag tengahnya ada Duet di Handlo Friend dan juga Husko Guardiol sementara di sisi kiri kemungkinan Barisic masih akan menjadi pilihan utama karena kondisi Sosa sepertinya masih dilakukan untuk bisa tampil di laga kali ini lalu di lini tengah tetap trio andalan Zlatko Dalic ya ada Meluka Modric, Marcelo Brozovic dan juga Matejko Vacic yang akan mengawal ini tengah Kroasia dalam laga melawan berhasil kali ini terus trio lini depan nah ini mungkin Zlatko Dalic sepertinya akan melakukan yang masalah utama ini seperti penyerahan tengah ya antara Bruno Petkovic atau Markel Ifaya yang akan dipasang oleh Zlatko Dalic karena keduanya selama ini sih belum tampil konsisten di lini serang Kroasia ya tapi untuk sisi sayap kanan dan sayap kiri sepertinya Zlatko Dalic sudah menemukan formula yang patent untuk pihak adunan 2022 kali ini di mana sisi kiri akan diisi oleh Ivan Peresic lalu di sisi kanan akan diisi oleh Andre Kramaric yang tampil apik selama pagularan biaya dunia 2022 di Qatar lalu dari Brazil sama ya mereka akan menggunakan formasi 4-3-3 di mana Alison Packer tetap akan menjadi andalan Brazil di bawah Mister Gawang apalagi ini sudah beberapa perempat final tentu Tite tidak akan melakukan rotasi-rotasi yang dirasa tidak perlu karena mereka bisa melanjut ke babak semifinal nanti lalu di lini belakang ada duet maut bisa dibilang seperti itu ada Tiago Silva dan Marquinhos yang akan mengisi post back tengah untuk post back kanan ya tidak bisa didaikan lagi Danilo tetap akan menjadi pilihan utama oleh Tite nah hanya saja di back kiri ini nanti ini mungkin Tite bisa jadi tetap akan menurunkan Edermilitawe ya yang tampil lumayan bagus selama pagularan ini sebagai back kiri menggantikan posisi yang ditinggalkan Alex Teles nah hanya saja nanti kita akan lihat apakah Tite akan menggunakan skema yang lebih menyerang dengan menurunkan Alexandro atau menurunkan Edermilitawe yang mungkin akan membantu lini pertahanan jadi formasi Tipek sementara saat mencana akan menjadi formasi mungkin 352 ya bisa dibilang seperti itu nah lalu di lini tengah nantinya kemungkinan besar Kasimiro masih akan terjadi andalan ya di lini tengah mungkin akan dipasang sebagai gelandang pertahanan yang akan membantu pertahanan sekaligus menghubungkan dengan lini serang lalu ada Lucas Pakete dan Nemar yang mungkin akan lebih banyak membantu lini serang Brazil seperti waktu melawan Korea saat kemarin yang keduanya ikut mencetak gol ke Gawang Korea Selatan lalu untuk trio nah ini yang trio ini Tite mungkin akan sedikit kesulitan ya karena bisa masang Rafinha bisa masang Rodrigo nah ini cuman mungkin Rafinha dan Vinicius mungkin hasil akan menjadi pilihan utama nih di posisi winger ya winger kanan dan winger kiri Vinicius di kiri Rafinha di kanan nah sementara penyerang tengah kemungkinan besar pasti tetap di Charlison karena cukup tampil aplik sih penyerang Tottenham Hotspur tersebut di Biala Dunia 2022 kali ini oke belah supporter sepertinya itu dulu aja sih ya preview bapak penempat final Biala Dunia 2022 kali ini antara Kroasiaman Brazil nah kira-kira belah supporter jangka yang mana nih Kroasia atau Brazil silahkan share di kolom komentar oke itu saja jangan lupa untuk menyaksikan lagu antara Kroasiaman Brazil pada hari sabtu ya ya sabtu sepertinya jam 10 malam jam 10 malam akan diadakan di Education City Stadium yang berada di Doha Qatar gitu oke itu saja belah supporter jangan lupa untuk subscribe kanal youtube belahsport.com like videonya share videonya agar kalian dan teman-teman kalian tahu berita-berita terbaru soal dunia sepak bola dan dunia olahraga dan jangan lupa juga untuk baca artikel di polasport.com agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru soal dunia sepak bola dan olahraga oke saya Zaki Fadzrul jurnalis polasport.com pamit selamat siang terima kasih sudah menonton silahkan subscribe like dan jangan lupa komen di bawah ya pola supporter selamat menikmati selamat menikmati